Intro Mengingat telah terjadinya secara berturut-turut kebakaran hutan lindung di Batam Kepulauan Riau dalam sebulan ini aparat kepolisian sektor Skupang Polresta Barelang turun langsung ke tengah-tengah masyarakat untuk mensosialisasikan perihal larangan membakar hutan dan lahan serta bagaimana mengantisipasi bahaya kebakaran masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan ataupun sampah terutama di pemukiman yang berdekatan dengan area hutan lindung pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dikenakan pasal 187 dan 188 KUHP pasal 98, 99 dan 108 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah Kapal Sekskupang Kompol Oji Paroji mengatakan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihaknya secara rutin bersama anggota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar hutan dan lahan serta menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga dan mengantisipasi bahaya kebakaran hutan untuk menghimbau masyarakat jangan melakukan lagi pembakaran hutan yang berada di daerah Sekupang karena kalau terbakar hutan penyerapan air yang khususnya di dam sungai harapan mengakibatnya kering untuk sementara masyarakat butuh air ya dari situlah hasil penyerapan dari hutan lindung kita Selain pada beberapa wilayah hutan di Batam kebakaran telah menghanguskan hutan lindung seluas hampir 40 hektare di kawasan Seiharapan dan Tanjung Riau Sekupang Petugas dari Manggala Agni Daops Batam selama 6 hari berturut-turut siang dan malam melakukan upaya pemadaman api di lokasi dengan dibantu tim pemadam kebakaran dari Pemko Batam dan BP Batam serta puluhan personel TNI dan Polri api akhirnya berhasil dipadamkan Dari Batam ke Pulauan Riau, Andri Sofian melaporkan